Heho Pop Gengs Kena dan padang gurun yang dulunya hanya bisa ditemukan di Afrika ini, sekarang sudah tersebar di banyak negara untuk tujuan budidaya, termasuk Indonesia. Bukan hanya untuk diambil dagingnya, namun hampir semua bagian tubuhnya, seperti bulu, tulang hingga telur, dimanfaatkan oleh para peternak dan pengrajin demi merau pundi-pundi uang. Hmm, kamu tahu bagaimana proses penaklukan yang dilakukan manusia kepada burung terbesar ini, hingga bisa menjadi olahan daging dan bagian dari fashion yang bergensi? Sini tonton videonya sampai akhir. Saat memutuskan untuk membudidayakan burung unta, hal paling penting yang ditunggu-tunggu para peternak adalah proses perkawinan untuk memperbanyak keturunan mereka. Makin banyak populasi burung unta berarti untung bagi industri dan kabar bahagia bagi para konsumen. Tidak seperti budidaya ikan salmon dan sturgeon yang dikembang biakan dengan cara inseminasi buatan oleh manusia, perkawinan burung unta terjadi secara natural sepanjang bulan April hingga September. Saat memasuki usia reproduksi yakni sekitar 3 hingga 5 tahun, ritual unik berupa tarian yang menawan akan dilakukan oleh pejantan, sebelum akhirnya mulai membuahi betina. Makanya, burung unta yang masih hidup biasanya dijual sepasang. Harganya pun cukup fantastis, mencapai 50 juta rupiah. Nah, setelah pembuahan betina akan bertelur. Sekali bertelur, mereka bisa memproduksi 12 hingga 20 butir. Beradaptasi dengan lingkungan hidupnya di gurun pasir, maka mereka akan meletakkan telur-telurnya di pasir. Yang mengejutkan, telur burung unta ukurannya itu sangat besar. Beratnya bisa mencapai 1,4 kg dengan panjang 15 cm dan lebar 13 cm. Atau sama dengan berat selusin telur ayam. Wow, berat ya? Sama kayak hidup ini. Selain ukurannya yang tak biasa, telurnya juga dilapisi oleh cangkang yang keras dan tebal. Saking tebalnya, untuk memecahkannya dibutuhkan alat seperti gergaji besi mini. Oh iya, di alam liar, hewan dengan nama ilmiah Struthio camellus ini punya cara unik cenderung licik untuk melindungi telur-telurnya dari predator. Kebiasaan burung unta bertelur di satu sarang yang sama membuat banyak telur menumpuk dan dijaga oleh satu betina. Nah untuk mengelabui predator, sang induk betina dominan yang bertugas mengerami telur akan mengorbankan satu telur milik betina lain yang sengaja diletakkan agak jauh dari tempat telur-telur lain. Sehingga telur lain akan aman. Hmm, ya namanya juga hidup kadang-kadang butuh pengorbanan ya gengs. Cerdas juga sih burung ini? Namun secerdas-cerdasnya burung unta melindungi telurnya di alam liar. Di tempat budidaya, telur mereka bukan lagi jadi tanggung jawab mereka. Mereka tidak lagi bertugas mengerami telur karena setelah bertelur, butir-butir telur itu akan langsung diambil dan dimasukkan ke dalam mesin inkubasi. Di dalam mesin inkubasi, telur-telur unta akan diletakkan dengan posisi rongga udara telur berada di bagian atas. Dengan suhu kira-kira 37 derajat Celcius, telur-telur akan menetas sekitar 40 hingga 45 hari lamanya. Sementara jika di habitat aslinya, pengeraman dan penetasan telur burung unta dilakukan secara bergantian. Bukan hanya oleh betina, namun pejantan juga punya andil menjaga telur hingga menetas. Itu karena burung unta dikenal sebagai hewan yang setia. Manisnya ya pembagian peran ini, manusia mah kalah. By the way, perbedaan fisik jantan dan betina pada burung unta dewasa bisa diketahui secara jelas. Betina memiliki warna bulu dan kulit yang coklat. Sementara pejantan bulunya didominasi warna hitam dengan kulit cenderung pink. Tetapi saat baru menetas, warna mereka akan seragam dengan warna induknya. Selanjutnya, anakan burung unta yang baru menetas berukuran kira-kira 0,9 sampai 1,2 kilogram. Dan panjangnya sekitar 25 cm. Pada minggu pertama kehidupan, anak-anak burung unta tidak makan atau minum apapun. Kemudian mulai tumbuh setiap hari, sekitar 1 hingga 2 cm. Dan dengan cepat menambah berat badan. Anakan burung unta lalu akan dirawat di dalam kandang tertutup hingga 2 bulan. Setelah itu, mereka akan mulai dibawa keluar menuju tempat orang tuanya. Nah, di sini mereka akan mulai makan. Karena burung unta termasuk omnivora yang menyantap apapun. Maka pemberian pakannya bisa dibilang cukup mudah. Bisa berupa sayuran, rerumputan, biji-bijian, dan bahkan serangga. Sebagai selingan santapan yang enak tadi, burung unta juga punya kebiasaan memakan batu. Hal ini mereka lakukan untuk memudahkan pencernaan makanannya di dalam tubuh. Karena burung unta akan langsung menelan makanannya tanpa dikunyah. Nah, setelah dewasa dan berumur 3 tahun, siklus reproduksi burung unta akan dimulai kembali. Dan beberapa dari mereka akan siap dipanen untuk diolah dagingnya, kulitnya, bulunya, hingga telurnya. Burung unta jantan dewasa bisa tumbuh mencapai tinggi 2 meter dengan berat 100 kilogram. Dan betina sedikit lebih kecil. Nah, perjalanan hidup burung unta akan berakhir di pabrik setelah ulang tahun mereka yang ketiga. Kadang bahkan ada yang berusia 1 tahun. Dari sini, burung unta yang disembeli dengan cara yang hampir sama seperti hewan ternak lainnya akan dikuliti. Lalu bagian tubuhnya akan dipotong. Dagingnya akan diolah menjadi steak, sosis, daging, unta kering, hotdog, atau dibiarkan utuh sebagai daging beku. Satu ekor burung unta dewasa akan menghasilkan daging kira-kira 34 hingga 59 kilogram. Karena harganya yang sangat mahal, sisa daging unta biasanya akan disimpan dalam posisi tergantung di ruang pendingin. Dan baru diambil saat ada permintaan. Harga daging unta seberat 170 gram dibanderol sekitar 1,7 juta rupiah. Dan menjadi menu mewah di restoran. Rasa dan kandungan nutrisinya dinilai mirip dengan daging sapi. Tidak hanya daging, kulit yang sebelumnya sudah dipisahkan dari burung ini juga akan dimanfaatkan. Kulit burung unta memiliki tekstur bergelembung atau dalam dunia fashion dikenal sebagai benjolan angsa. Benjolan angsa ini sengaja diciptakan saat bulu-bulu burung unta dicabut. Kemudian, mereka akan diwarnai, lalu dicetak pada mesin agar bentuknya rapi. Kemudian dijahit mengikuti pola. Ada tas, jaket, sepatu, dompet, hingga sarung untuk gigi mobil. Lalu bulunya akan diubah menjadi shawl dan aksesoris rambut yang mewah dengan beragam pilihan warna. Sementara di tangan pengrajin, cangkang telur tidak akan dibiarkan menganggur begitu saja. Cangkang yang tidak mudah rapuh dan sangat kuat ini disulap menjadi lampu hias. Cangkang telur yang telah dilubangi bagian bawahnya akan diberi lampu, lalu digambar dengan berbagai macam desain. Terima kasih telah menonton!